Halo semuanya Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Mayar yang tinggi Kali ini kita akan mengunjungi salah satu objek wisata kayu putih yang berumur 700 tahun Kalian tahu nggak sih, kalau di Tabanan, salah satu kabupaten yang unik di Provinsi Bali Yang sejatinya memiliki banyak potensi wisata Baik wisata alam, budaya, dan religi yang banyak dikunjungi Salah satunya, objek wisata kayu putih yang berumur 700 tahun ini Terletak di Banjarbayan, Desa Tuhak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan Yang jarak tempuh dari kota Kabupaten Tabanan Menuju objek wisata kayu putih ini menempuh jarak 20 km Yang dimana sepanjang jalan menuju objek wisata ini cukup ansri Yang sepanjang jalan dikelilingi oleh pepohonan dan juga sawah Sepanjang jalan menuju objek wisata ini Kita dibuat terbuka oleh dengan kehijauannya Yang dikelilingi oleh sawah-sawah dan juga pepohonan Kita juga bisa melihat disana terlihat gunung batu karu yang tampak dengan jelas Kalian, kalau berkunjung ke objek wisata ini Kalau bawa motor atau kendaraan, mohon hati-hati Karena jalannya yang penuh dengan likaliku atau belak-belak Yang membuat kita menjadi was-was di jalan Tapi dengan melihat pemandangan yang penuh hijau Dengan membuka mata Dapat membuat mata kita menjadi hijau Setelah menempuh jarak yang begitu cukup lama dan jalan yang cukup panjang Akhirnya kita telah sampai menuju objek wisata kayu putih Oh iya Masuk ke objek wisata ini Kalian tidak membayar atau tidak pengut biaya Kalian cukup membayar dengan Tanda punya seikhlasnya Yang dimana uangnya Ini akan digunakan untuk biaya perawatan pohon kayu putih Atau objek wisata yang berada disini Atau lingkungan di sekitarnya Sebelumnya, kalian tahu gak sih Objek wisata kayu putih ini apa? Jadi, objek wisata kayu putih ini Adalah pohon besar yang dinamakan kayu putih Yang setinggi 75 meter dengan diameter 60 meter Dan diperkirakan berusia lebih dari 700 tahun Pohon ini juga terletak percis di belakang pura babakan banjar setempat atau banjar bayan Menurut informasi dari pihak pengelolaan Usia pohon kayu putih ini Sekitar 700 tahun Yang sesuai usia desa tua atau desa setempat Yang dimana pohon ini juga diperkirakan ada Sebelum pura babakan dibangun Yang dimana pura babakan ini terletak Di belakang pohon kayu putih Pura babakan sendiri dibangun pada masa pemerintahan Raja Pererian sekitar abad 15 Jadi, bisa disimpulkan atau dihitung Pohon kayu putih ini ada sekitar tahun 300an Menariknya, meskipun usia pohon diperkirakan ratusan tahun Tapi, pohon ini masih berdiri kokoh atau tegak Kalian bisa lihat disana akar-akarnya masih kuat untuk berdiri atau masih kokoh menancap di atas sana Dan, asalkan kalian tahu Sampai sekarang Tidak ada yang mengetahui Pasti jenis pohon ini apa Pengelola setempat menamakan kayu putih Karena Pohon atau kayu ini berwarna putih Kalau dilihat Maka dari itu dinamakan Pohon kayu putih Kalian bisa lihat disini adalah akar pohon kayu putih Yang begitu kokoh masih berdiri atau menancap di atas tanah Jangan salah Walaupun pohon ini berusia 700 tahun Tapi, pohon ini tidak terlihat tua Tapi, terlihat lebih awet mudah Yaelah, bukan awet mudah juga Tapi, kalian bisa lihat disana Menariknya, akar pohon ini Begitu bentuknya menarik atau unik Maka dari itu Banyak pengunjung atau Wisatawan asing juga berkunjung kesini untuk berfoto Karena Dahan atau rantingnya juga terlihat unik Atau menarik saat kita berfoto disana Gimana, gimana, gimana Takjum gak sama pohon ini Yang bentuk besar Dan dahan dan rantingnya pun cukup Kuat atau masih Berdiri kokoh Walaupun berusia 700 tahun Pokoknya disini recommended deh Buat kalian Kalau mau berfoto-foto Atau untuk Upload di Ya, itu buat saya sorry Dijamin Puas Dan Bisa membuat kalian terpana Dengan keindahan Dengan pohon kuih Dijamin Dijamin Ini suasana ketika hari minggu Berkunjung ke objek wisata Kayu Putih Kalian bisa lihat Disana sangat banyak pengunjung Atau wisatawan asing Berkunjung untuk berfoto Atau sekedar mengawadikan Momen mereka disini Jadi Kalian Saya sarankan Jangan hari minggu Atau hari raya Atau tanggal merah Kesini Karena Kalian bisa lihat sendiri Begitu pengunjungnya Sangat ramai Dan antusias Untuk berfoto disini Nih Masa wisatawan asing Aya kesini Kalian Warga lokal Nggak berkunjung Kesini Malu dong Sama wisata asing Kalian Masih hidup Di Bali Atau tinggal di Bali Apalagi itu ramah Di kebupatan Tabanan Ayo berkunjung Ketempat ini Disini Juga terdapat Jembatan Menuju Atau terhubungnya Menuju Pohon Lai Putih Kalian bisa lihat Jembatannya Begitu bagus Dan juga Di bawah jembatan Terdapat sungai Yang menuju Aliran ke subak Atau ke sawah Desa setempat Atau banjar setempat Nah Kalian bisa lihat kan Suasananya Begitu ansri Dan sejuk Pokoknya ya Kalian jangan Kesini Kalau tanggal merah Atau hari minggu Atau hari raya Ntar rame Kalian gak puas Lagi Putuan Kayak aku Nih kan Ada lagi Wistawan asing Ada lagi Ibu-ibu berkunjung Habis kembahyang Nih ada Ibu-ibu lagi Berjadu Disana Putuan Kelihatan lagi Di video Ada Wistawan asing Apa ibu-ibu Lagi jalan juga Kesini Mau Putuan Kayaknya tuh Belah Rebutkan Tempat Putuan Objek Sini-sini Ikut naik Buat Putuan Bagus Kayaknya deh Kalau ikut Berjadu disini Nih Nih Ibu tuh Lagi muncul Lari-lari Jadi Ibu Jatuh Pelan-pelan ya Naiknya kelemah Putu Yuk Bisa Duduk aja dulu Kali ya Siapa tau Bagus Kalau duduk Eh Kayaknya kurang deh Naik aja Gimana lagi Coba naik Naik-naik Ya Hati-hati Naiknya Pegangan Pegangan Nanti Dakut jatuh Nih Kan nyangkut Celananya disana Tuh Kayanya ini Terlalu besar Yee Akhirnya bisa berdiri Nih Gaya dulu Gaya-gaya Udah Udah Anginnya Kenceng Turun Sekarang Turun Bagus Nggak tuh Buat fotoan Makanya Kesini Buruan Nih kan Susah Jadinya Turun Sekarang Kalian ya Kalau mau foto Usahin ya Hati-hati Kalau mau naik Apalagi Turunnya tuh Susah Soalnya Banyak Akar Atau ranting Yang di bawahnya Tuh Lihat Lihat naik Pohonnya besar Bangen Nggak tuh Mana Kayunya Masih Gede Kokoh Lagi berdiri Walaupun Sudah tua Ini Sungai Yang ada Di Pohon Kayu Putih Ini Tadi Jembatan Yang kita Lewati Tinggi Tidak Di bawah Jembatan Sungainya Disana Juga Ada Toilet Atau Tempat Duduk Buat Teman-teman Atau Kalian Mau berkunjung Mau makan-makan Disana Sudah disediakan Tempat Dan Disana Juga Disebelahnya Ada Warung Atau Restoran Tuh Lihat Nggak Hari Minggu Aja Rame Makanya Kalian Jangan Kesini Tenggal Merah Hattori Raya Ya Ntar Nggak Dapat Kalian Puas Lagi Potok-potok Objek Wisata Kayu Putih Ini Terbilang Cukup Baru Walaupun Objek Wisata Ini Cukup Terbilang Baru Begitu Banyak Pengunjung At Wisatawan Kesini Untuk Berpotok Terus Mengadikan Momen Mereka Atau Juga Ada Yang Penasaran Dengan Objek Wisata Ini Karena Pohon Kayu Putih Ini Besar Dan Umurnya Sekitar 700an Tahun Kalian Bisa Lihat Di Sana Ada Juga Wisatawan Asing Maupun Wisatawan Lokal Yang Sedang Berfoto Mengadikan Momen Mereka Saat Berkunjung Ke Objek Wisata Ini Kalian Kalian Bisa Lihat Disini Adalah Akar Dari Pohon Kayu Putih Terbilang Cukup Kokoh Bukan Dan Begitu Besar Gimana Takjub Nggak Sih Sama Pohon Ini Walaupun Umurnya 700an Tahun Tapi Begitu Kokoh Berdiri Walaupun Objek Wisata Ini Terbilang Baru Atau Tempat Sedikit Kecil Atau Sumpit Tapi Jangan Salah Spot Foto Atau Tempat Untuk Berfoto Sangat Banyak Jadi Kalian Jangan Khawatir Untuk Kekurangan Tempat Untuk Berfoto Kalian Bisa Lihat Kan Hanya Ini Cukup Besar Dan Berbagai Macam Objek Foto Untuk Kalian Kalian Bisa Lihat Itu Ada Ibu Ibu Yang Sedang Membuat Video TikTok Dan Juga Ada Isitawan Asing Yang Sedang Menunggu Giliran Perfoto Atau Tempat Perfoto Lihat Banyak Akarnya Pohon Kayu Putih Ini Sudah Kokoh Lagi Gede Pokoknya Banyak Spot Foto Kalian Juga Bisa Duduk Di Akar Pohon Ini Untuk Berfoto Tinggi Bangen Gak Pohon Pokoknya Pohon Ini Itu Ya Paling Bagus Ada Sungai Lagi Sungai Apakali Pokoknya Sejenis Itulah Disana Ada Tempat Duduk Duduk Ada Toilet Disana Juga Ada Tempat Makan Buat Kalian Kalau Berkunjung Kesini Laper Mungkin Tidak Bawa Makanan Atau Apa Kalian Bisa Belanja Disana Bagus Banget Kan Pohon Banyak Juga Wustawan Asing Untuk Foto Kesini Atau Berkunjung Kalian Bisa Lihat Objek Wisata Ini Cukup Terkenal Di Kalangan Wustawan Asing Maupun Wustawan Lokal Objek Wisata Ini Cukup Ramai Dikunjungi Kalian Bisa Lihat Disana Ada Wustawan Asing Sedang Berfoto Mengadikan Momen Mereka Oh Iya Di Objek Wisata Ini Juga Terdapat Dua Jembatan Jembatan Ini Terbuat Dari Bambu Bambu Yang Kokoh Dan Tahan Untuk Dilewati Kalian Bisa Lihat Pohon Kayu Putih Ini Dari Kejauhan Atau Yang Di Restoran Cukup Menarik Dan Juga Berdiri Semakin Suri Objek Wisata Ini Cukup Ramai Dikeliling Atau Dikunjungi Ayo Nae Kalian Kesini Berkunjung Biar Bisa Kalian Foto Atau Menghentikan Momen Biar Kalian Nggak Nyesel Nanti Nggak Dapat Foto Disini Dah Ya Segitu Aja Review Dari Objek Wisataku Kalau Kalian Mau Cari Tau Atau Alamat Kalian Buka Google Maps Cari Wisata Kayu Putih Dah Ya Dadah Mh K K K